dan dari keterangan pelaku, motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan penghasilan ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zema Yanyasin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang nah teman-teman pada video kali ini saya menanggapi apa yang menjadi keterangan Rudy Shimamora kepada penyidik dimana diduga dirinya telah melakukan penistaan agama nah teman-teman silahkan nanti berikan komentar yang cerdas jangan menghina, jangan menghujat biarlah kita dinilai sebagai orang-orang yang punya pemikiran nah teman-teman sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa mendengarkan keterangan dari Rudy Shimamora yang disampaikan kepada penyidik videonya yang berikut ini berikut ini berikut ini aku bikin aku di Youtube kurang tanggal 12.10 bang berikut ini berikut ini mana pak? berikut ini berikut ini berikut ini berikut ini berikut ini aku tidak tahu bang kalau seperti itu bisa jadi dipejar bang siapa yang aku mengikuti orang Youtuber yang aku lihat seperti itu? banyak kan di Youtube bang yang membuat seperti itu bang makanya apa yang mengikuti? tidak bang apa itu? Bionatan Nandar Hidayah Malam Jener Sholata BM2 apapun kurang tahu bang ke mana jadi lepas kontrol T itu bang aku memang biasa berdebat di Youtube bukan ada perdebatan antar agama di Youtube aku bahas-bahas ini berikut ini berikut ini berikut ini berikut ini berikut ini jadi pada saat melakukan live itu apa yang aku mengucapkan? aku tidak salah bang aku sudah tidak masuk kontrol bang aku minta maaf bang ucapannya aku mengkhina Tuhan bang Kata-katanya bagaimana Bang? Kalau saya ingatku Bang, gimana sekarang Tuhan kubilang? Harus? Biar kubiliki Tuhan kubilang Pada saat melakukan itu, Bang, sadar gak Bang? Bencari Terhadap seseorang atas nama Rudi Simamora Yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama Dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November Tersangka melakukan tindak pidana tersebut Bertujuan untuk membuat konten Youtube Jadi sempat beberapa waktu yang lalu Yang di video yang dibuat oleh tersangka Sempat di posting di Youtube Kemudian Sempat tersebar Kemudian tim Dari Poresta Pesmedan Melakukan penyelidikan Dan menangkap pelaku Terhadap pelaku Terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penanganan Dan dari keterangan pelaku Motif pelaku melakukan ini Untuk mendapatkan Penghasilan Dari konten yang dibuatnya Jadi itu dia keterangan yang disampaikan Oleh Rudy Simamora ini Teman-teman Harusnya ketika penyidik menanyakan Apa yang menyebabkan kamu menghina Tuhan Harusnya Rudy Simamora menyampaikan Bahwa Julius lah yang menyebabkannya Lawan-lawan debatnya lah yang menyebabkannya Coba misalnya teman-teman Bayangkannya Kalau misalnya tidak ada yang berdebat dengan Rudy ini Tidak akan terjadi penistaan Justru karena ada lawan debatnya Bahkan lawan debatnya juga Si Julius itu Menistahkan agama juga Menghina Tuhan Yesus juga Nah Justru Julius inilah yang menyebabkan Perkataan ini keluar dari Rudy Simamora Dan harusnya itu yang perlu ditelusuri terlebih dahulu Penyebabnya Akarnya itu dari mana Nah Tetapi Rudy Simamora tadi belum menyampaikan Nah teman-teman kemudian alat yang dipakai Dia sampaikan tadi bahwa HP Oppo Miliknya si Rudy Simamora Dan kemudian Rudy Simamora ini menyampaikan Kalau main Youtube Biasanya dapat uang Sehingga dia membuat akun Youtube Membuat channel Sehingga dia memiliki motivasi Supaya dengan konten-konten yang dia buat itu Kalau banyak penonton katanya dapat uang Nah itu yang disimpulkan oleh pihak penyidik Motifnya itu Membuat channel atau membuat akun Youtube itu Supaya mendapatkan uang Termasuk juga konten Penghinaan ini Atau yang diduga melakukan penistaan ini Nah Itu yang disampaikan penyidik tadi Bahwa motifnya Dia membuat konten-konten itu Atau mungkin konten yang melakukan penistaan itu Ya untuk mendapatkan Penghasilan Nah Sebenarnya ini yang perlu saya Sampaikan kepada teman-teman Apologi Bahwa kita membuat channel Youtube ini Ini secara pribadi ya Itu bukan untuk mendapatkan penghasilan banyak teman-teman ya Kenapa saya membuat akun Youtube begini teman-teman Karena setiap saya buka Berandang Youtube saya Begitu banyak Oknum-oknum ustad Yang mencoba Mengutip Atau membahas Ayat Alkitab Baik itu di dalam masjid Maupun di pengajian mereka Maupun juga di podcast mereka di Youtube Itu mereka sering membahas Ayat-ayat Alkitab Jadi Motivasi kita membuat akun ini Supaya kita bisa menanggapi Meluruskan Atau memberikan jawaban Terhadap mereka Yang salah memahami Ayat-ayat Alkitab Yang keliru Memahami Ayat-ayat Alkitab Nah Jadi kalau masalah penghasilan itu Itu belakangan itu Karena itu bukan Sasaran utama Apologetik Saya kurang tahu Apologetik Yang lainnya Karena kemarin teman-teman Saya melihat Sebelum saya membuat akun Youtube ini Saya melihat Begitu banyak Para ustad Yang membahas Ayat-ayat Alkitab Dan bukan hanya Sekedar Membahas teman-teman Tetapi Tuduhan-tuduhan Yang membagi buta Fitnah-fitnah liar Mereka yang cukup Luar biasa Terhadap Ayat-ayat Alkitab Dan juga terhadap Kekristianan Jadi saya membuat Channel Youtube Untuk menanggapi itu Untuk memberikan Hak jawab saya Untuk membela Iman saya Sebagai Kristen Bahwa yang mereka Pahami tentang Kristen Yang mereka Tuduhkan tentang Kristen Yang mereka Fitnahkan kepada Kristen Itu salah semua Jadi itu tujuannya Saya membuat Channel ini Dan juga terutama Untuk Membagikan Kepada teman-teman Semua Kesaksian-kesaksian Mereka yang sudah Percaya Yesus Atau juga Kabar-kabar Kekristianan lainnya Itu tujuannya Nah Jadi itulah yang membuat Penyedi ini Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Rudy Simamora ini Membuat Akun Youtube Untuk Mendapatkan Penghasilan Atau Dalam Bahasa lainnya Dia melakukan Penistahan itu Ya untuk Mendapatkan Penghasilan Seolah-olah Begitu Teman-teman Nah Jadi Dan kemudian Ada beberapa Tadi Akun Youtube Yang dia sebutkan Seperti Nandar Hidayah Mualaf Channel Dan kawan-kawannya Dia sudah Sampaikan tadi Dan mudah-mudahan Pihak Pendegak Hukum Bisa Menelusuri Channel-channel Yang disebutkan Oleh Rudy Simamora ini Karena Ini channel Yang dia sebutkan Itu Sebenarnya Bukan hanya itu Teman-teman Begitu banyak Begitu banyak Seperti Agustan Seperti Ayah Sofia Dimana Ustadz Kainama Disana Buat konten Untuk Menuduh Kristen Fitnah Kristen Membelokan Ayat-ayat Alkitab Bahkan Pernah Menuduh Yesus Sebagai Nabi Palsu Itu Saya Pernah Menanggap Coba Kalau Orang Kristen Menuduh Nabi Mereka Seperti Itu Pasti Mereka Seperti Cacing Kepanasan Dan Tidak Terima Tetapi Begitu Giliran Mereka Menuduh Yesus Sebagai Nabi Palsu Orang Kristen Santai Aja Nah Paling Orang Kristen Nanti Apologi Kristen Nanti Meluruskan Memberikan Jawaban Yang Valit Paling Gitu Gitu Aja Tetapi Giliran Kristen Membahas Agama Mereka Oh Seperti Cacim Kepanasan Tidak Terima Mau Melapor Ya Saya Tidak Membelah Rudisi Mamora Kalau Memang Itu Kesalahannya Kalau Memang Dia Benar-benar Sudah Melakukan Tindak Bidana Seperti Itu Ya Silahkan Secara Hukum Silahkan Silahkan Tetapi Ada Tetapinya Bagaimana Dengan Mereka Yang Melakukan Sebaliknya Nah Apakah Hukum Ini Tajamnya Kepada Minor Saja Ya Kan Bagaimana Dengan Mereka Yang Berada Di Golongan Mayor Sekarang Oknum Oknum Ustaz Oknum Oknum Paramualaf Termasuk Donditan Nah Bagaimana Dengan Mereka Nah Kalau Tidak Ada Penegakan Hukum Atau Tidak Ada Proses Hukum Bagi Mereka Yang Menghina Kristen Maka Mereka Yang Mualaf Itu Mereka Yang Membahas Kristen Itu Yang Menghujat Kristen Itu Mereka Merasa Hukum Punya Mereka Nah Seolah-olah Hukum Punya Mereka Jadi Kita Mengharapkan Supaya Penegak Hukum Bisa Menelusuri Channel-channel Yang Menghujat Kekristenan Nah Supaya Adil Karena Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah Jangan Yang Satu Diadili Yang Lain Tidak Padahal Melakukan Tindakan Yang Sama-sama Melanggar Hukum Nah Jadi Itu Itu Ya Teman-teman Ya Dan Kemudian Ada Tadi Yang Di Kalimat Terakhir Dari Pihak Penyidik Mereka Berkata Bahwa Rudi Simamora Menyebarkan Ya Sara Atau Ujaran Kebencian Antara Sukuras Dan Agama Nah Teman-teman Ini yang Mau Saya Tanggapi Bahwa Sebenarnya Produknya Itu Dari Rudi Simamora Ini Tetapi Yang Menyebarkan Itu Bukan Dia Yang Menyebarkan Itu Si Julius Kenapa Ditimpakan Kepada Rudi Simamora Lagi Masalah Penyebaran Itu Nah Kontennya Rudi Simamora Ini Yang Menyebarkan Itu Si Julius Bukan Rudi Simamora Ini Yang Menyebarkan Teman-teman Menurut Saya Dan Itu Sudah Dibahas Oleh Sang Debaters Bahwa Yang Menyebarkan Itu Secara Luas Yaitu Si Julius Ini Dan Dia Kenapa Pasal Undang-Undang ITE Nah Saya Kurang Tahu Dimana Julius Sekarang Mudah-mudahan Saja Bisa Diproses Juga Itu Secara Hukum Karena Bagaimanapun Tentu Saja Si Julius Ini Akan Menjadi Saksi Nanti Di Persidangan Nah Ini Yang Mau Saya Sampaikan Kepada Kita Semua Apologi Christian Mari Kita Kalau Yang Mau Berdebat Berdebat Dengan Benar Kalau Mau Menanggapi Bisa Kita Tanggapi Bisa Kita Luruskan Bisa Kita Menjawab Mereka Itu Tanpa Hujatan Bisa Nah Bukan Bukan Kita Apa Karena Kita Diajarkan Untuk Tidak Menghina Siapapun Apalagi Menghujat Nah Jadi Alkitab Sudah Mengajarkan Jangan Menghujat Bahkan Malaikat Mikhail Ata Ketika Mempermasalahkan Mayat Musa Atau Jenajahnya Musa Itu Itu Tidak Ada Kata Kata Hujatan Terhadap Iblis Kepada Iblis Malaikat Tidak Berani Menghujat Itu Malaikat Apalagi Kita Manusia Jangan Sesekali Kita Menghujat Kalau Mereka Menghujat Silahkan Saja Tetapi Harapan Kita Kepada Pihak Penegah Hukum Itu Bisa Diproses Orang Orang Yang Melakukan Penghujatan Penghinaan Fitnah Dan Tuduhan Terhadap Kekristianan Itu Harapan Kita Demikian Yang Saya Sampaikan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Terima